Intro Terima kasih Anda masih bersama kami di kabar Jawa Tengah Untuk membantu pemerintah dalam pencegahan penyebaran virus COVID-19 Tiga mahasiswa beserta tim dosen teknik elektro Fakultas Teknik Universitas Dianus Wantoro Lakukan proses sterilisasi di kantor Masjid Agung Jawa Tengah Uniknya proses sterilisasi dilakukan menggunakan robot sterilisasi buatan mahasiswa Fakultas Teknik Robot sterilisasi ruangan yang diciptakan oleh tiga mahasiswa jurusan elektro Fakultas Teknik Udinus ini Merupakan alat pengganti penyemprot disinfektan yang dinilai berbahaya jika terkena mata dan mulut Untuk itu robot ini memanfaatkan penggunaan sinar ultraviolet Yang diharapkan mampu membunuh virus atau kuman penyebab virus COVID-19 Dengan penggunaan sistem jarak jauh menggunakan kontrol dari smartphone Proses sterilisasi meliputi beberapa titik di kantor Masjid Agung Jawa Tengah Seperti ruang kantor hingga ruang rapat Salah satu mahasiswa Fakultas Teknik Wahyu Syahrul menjelaskan bahwa robot sterilisasi ini Berfungsi dengan sistem memancarkan sinar UV berupa gas yang nantinya gas tersebut mengudara dan mematikan virus di sekitarnya Sehingga setiap ruangan yang telah disterilisasi harus menunggu sekitar 30 hingga 40 menit agar ruangannya bisa digunakan kembali Untuk sistem kerja robot ini kan dia memancarkan sinar UV yang berupa gas Nanti itu kan gasnya mengudara sehingga bisa menyediakan bakteri, mikrobek maupun virus yang ada di ruangan tersebut Kalau untuk jaraknya itu di kisaran 30 sampai 50 meter Dosen Fakultas Teknik M. Ari Haryanto mengatakan robot ini merupakan penelitian dosen yang didiskusikan kepada mahasiswa sebagai kerja praktik Dan rencananya robot ini akan diupgrade sehingga nantinya menerapkan sistem otomatis Di sini kita membagi pengerjaan ini dari sisi penelitian dosen Nah dari penelitian dosen ini kita distribusikan ke mahasiswa Nah di awal ini awal pelaksanaannya kita menggunakan robot yang digendalikan melalui jarak jauh Nah ini kita distribusikan sebagai kerja praktik bagi sekelompok mahasiswa kita Nah ke depan ini kita sudah membuat untuk otomatisnya Nah dari mahasiswa itu tadi tiga mahasiswa itu melanjutkan untuk tugas akhir mereka mengerjakan nanti robotnya untuk otomatis Sementara itu Kepala Bagian Umum MAJT Supriyanto sangat mengapresiasi atas bantuan robot sterilisasi ini Dan berharap nantinya kegiatan ini bisa berlanjut untuk kedepannya Terima kasih atas pengabdiannya dari UU DINUS Universitas Dianus Lantoro ke Masjid Agung Jawa Tengah Terima kasih atas bantuannya untuk alat penyedot virus ya Alat penyedot virusnya yaitu di Masjid Agung Jawa Tengah ini Di mana kita mengharapkan sekali untuk berkelanjutan di Masjid Agung Jawa Tengah ini bisa dilanjutkan untuk berikut Anggria Fasava, Dany Rezeki, melaporkan